Halo teman-teman kembali lagi di Youtube Dunia Ajit Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman Semoga yang nonton masuk surga ya teman-teman Amin Kakak Yata kita langsung ke rumahnya Bibi Senin ya Iya Mio soalnya Bibi Senin katanya punya permain di UP banyak sekali Sampai satu kolam Mio Hah yang bener Kakak Yata Iya Mio beneran Mio Kalau begitu kita langsung kesana saja ya Mio Oh iya Kakak Yata Baiklah kalau begitu Tapi kita akan jadi olahraga dulu Kakak Yata Iya Mio tapi sebelum itu Aku mau ganti warna cat mobilku ini Mio Soalnya warna cat mobilnya jolak sekali Mio Aku ingin sama seperti baju kita Mio Oh iya Kakak Yata Eh Kak Suli Kak Suli Oh ada apa Yuta Kak Suli aku mau ganti warna cat mobilku sesuai dengan bajuku ini Oh iya Yuta tunggu sebentar ya Lati tuh sudah jadi Yuta Hah sudah jadi Mio Mio Lati tuh Mio Wah ternyata gak jadi disini Cuman dua detik Mio Wah iya Kakak Yata Bagus sekali warnanya Kakak Yata Wah iya Mio Wah terima kasih Kak Suli Kalau begitu aku kalah dulu ya Kak Suli Oh iya Yuta hati hati Ayo Mio kita langsung menuju Ketempat rumahnya disenin Iya Kakak Yata Wah mobil kita seperti mobil baru ya Kakak Yata Iya Mio Wuhuu Kakak Yata Kakak Yata Lati tuh Di depan sana Ini kan rumahnya baby Celine Tapi ada apa tuh Kakak Yata Mio ini beneran Yopinya Mio Wah ternyata bener Yopinya sampai satu piring Seperti kolam renang Mio Wah enak sekali Mio Iya Kakak Yata Kalau begitu kita panggil baby Celine yuk Iya Ayo kita panggilppy Celine Angry Celine Apa Mana kamuOLD JIN ya Baby Barcelona Iya Kakak Yata lado Frederici ök Universal �� warna-warni rasanya juga warna-warni ini kakek Yuta ayo kita langsung coba saja kakek Yuta ya kakek Yuta seperti ini sangat enak sekali ayo kakek Yuta dicobat dulu ini pasti enak kakek Yuta kamu kok makan berdiri kakek Yuta kenapa kakek Yuta loh kakek Yuta kamu lupa ya katanya bu guru di sekolah kemarin kalau kita makan kita harus duduk karena duduk itu kesenahan Nabi kalau kita makan sambil berdiri bibi Selin itu makru kakek Yuta makru itu apa ya kakek Yuta makru itu adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan bibi Selin oh gitu kakek Yuta yaudah kalau begitu bibi Selin tidak akan makan sambil berdiri lagi ya bibi Selin kalau kamu makan duduk seperti ini berarti kamu melaksanakan sunnah Nabi dan kamu akan dicintai Nabi ya debi Selin akan mengemakan sunnah yey kakek Yuta kalau begitu kita langsung menuju ke tempat latihan ya kakek Yuta ya nyok kita langsung menuju ke tempat pelatihan jinjum ya huu huu lihat Mio kita sudah sampai nih ah kamu sudah siapkan Mio melihat kake Yuta berlatih disini iya kakek Yuta semoga saja kakek Yuta menang baiklah kalau begitu ayo kita langsung masuk ke dalam yuk iya kakek Yuta lebih Selin ikut jegi ke Yuta lebih Selin kamu boleh lihat disini lihat ini disini ada latihan boxing ada tinju beban itu Kak Yumi Kak Yumi kamu disini sudah ya Kak Yumi iya Yuta aku dari tadi disini wah lihat itu itu Kak Taiga Kak Taiga kamu mau latihan boxing Kak Taiga iya Yuta aku latihan boxing wah Mio aku mau mencoba angkat ini Mio wih ternyata angkat ini sangat bersekali Mio eh kakek Yuta lebih selin boleh nyoba dong jangan lebih selin ini khusus orang dewasa gitu kakek Yuta baiklah lebih selin tidak mencoba takut iya benar lebih selin itu sangat berbahaya sekali kalau begitu ayo kita nyoba latihan siat jam dulu iya Kak Yuta siat jam dulu tapi ini udah sangat lelah sekali Mio kalau begitu aku mau langsung saja Mio aku mau langsung masuk ke dalam ring ring tangan Mio ring boxing masuknya Mio iya Kak Yuta langsung saja sudah Kak Yuta semoga Kak Yuta menang melawan kakek Yuta wah Kak Yuta ayo lawan aku oh ayo Yuta kamu lawan aku ya baiklah kita arahkan ke sebelah sana dulu pukulannya Yuta baik Kak Yuta aku akan arahkan aduh gimana Kak Yuta kamu tangannya harus lurus tegak dan pukul arah depan dengan kencang akhirnya aku bisa menemukan Jupy Raksasa di rumah ini akan aku makan semuanya sampai habis mumpung tidak ada orang disini akhirnya akulah pemilik Jupy ini sekarang aku mau kabur dari sini mumpung tidak ada orang melihatku wah aku semuanya disini saja Kak Yuta ayo kita pulang dulu soalnya sudah harus manap iya Miu Kak Yumi Kak Tega Yuta pulang duluan ya iya Yuta hati-hati iya Yuta hati-hati ayo semuanya sama pegangan ya kita langsung pulang ke rumah biselin makan Jupy lalu abis itu tidur ya iya Kak Yuta rasanya sepertinya enak sekali kalau langsung tidur jangan Kak Yuta kalau habis makan jangan tidur itu berbahaya kalau malu kesehatan iya Miu kamu 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 itu Miu kakak Yuta mana kolam Jupy biselin kenapa tiba-tiba hilang iya biselin kenapa tiba-tiba hilang disini astaga siapa yang sedang mengambil Jupy biselin iya Kak Yuta mana sekali siapa yang sedang mengambil Jupy disini aduh gimana nih Kak Yuta tenang Miu mungkin ini ada orang yang sengaja mengambil Jupy ini pasti orang itu jahat sekali Miu Kak Yuta kalau begitu cepat terbangkan tronmu saja biar bisa mengetahui ke mana-mana pencurinya iya Miu aku terbangkan tronnya dulu Miu semoga bisa melihat pencuri yang sedang mengambil drone Jupy biselin iya Kak Yuta wah lihat itu Kak Yuta kenapa disana ada mobil warna merah dan ada orang-orang di taman iya Miu ada sekali kenapa ada mobil warna merah jangan-jangan itu mobil van hantu Miu ha iya Kak Yuta beneran itu adalah hantu Upin aduh iya bener Miu kalau begitu aja kita langsung ke sana Miu kita langsung rampas aja permen Upin yang dijuri oleh Upin itu iya Kak Yuta kalau begitu kita colin saja Upin itu Kak Yuta biar dia tidak datang ke sini lagi iya Miu tenang saja Miu akan aku tabrak saja pakai mobil ini biar dia langsung meninggoy Miu iya Kak Yuta wah Kak Yuta memberan sekali iya Miu kita tidak boleh takut kita takut hanya kepada Allah Allah yang menciptakan alam semesta ini Miu iya Kak Yuta berarti itu Kak Yuta dia ada di pinggir sana tenang Miu baiklah Miu wah aku berhasil Miu sepertinya dia sudah meninggoy Miu wah iya Kak Yuta dia sudah meninggoy kita lihat Kak Yuta iya iya ayo kita lihat kita lihat aduh sepertinya sudah tidak ada Upin di sana kalau begitu bagaimana kalau kita bakar saja mobil fan hantu itu Miu iya Kak Yuta kita bakar saja biar Upin tidak mengganggu kita lagi iya Miu iya Miu wah sepertinya kita akan berhasil Miu dan itu mobilannya terbakar kalau begitu kita pergi teman-teman jangan lupa kalau keluar rumah baca doa dulu teman-teman biar tidak ketemu sama hantu Upin teman-teman iya benar teman-teman terima kasih sudah menonton Youtube kita ya teman-teman semoga subscribe masuk surga amin teman-teman sampai disini dulu ya bye-bye